Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel kita Terima kasih sudah klik video saya Semoga kalian diberi kesehatan dan rejeki yang berlimpah Amin Pada video kali ini, saya akan membacakan 2 bab yang terupdate Yaitu bab 4224 dan 4225 Oke, kita langsung aja Bab 4224 Ketika Chen Dodo mendengar, Gu Kyo Gi menyebut Ye Chen Matanya langsung menyala Dan dia berkata Ya, ya, bawa saudaramu Ye Chen Jika kolga Fei berani mengetakmu Biarkan saudaramu Ye Chen memukulinya Gu Kyo Gi berkata dengan malu Bisakah kamu menjadi wanita kecil? Chen Dodo cemberut dan berkata Saya biasanya sangat anggun Tetapi, lebih baik tidak memprovokasi saya Saya tidak peduli apakah itu seorang wanita atau tidak Jika saudaramu Ye Chen dapat menendang Fei Xiaobin Itu dengan satu tendangan Ketana, aku Chen Dodo pasti akan naik untuk memperbaiki kaki hitamnya Gu Kyo Gi menggerengkan kepalanya tanpa daya Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang anda Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata Ayo, pergi ke pusat dansah untuk melatih dulu Chen Dodo buru-buru bertanya Apa yang harus dilakukan kolga Fei? Jika tidak berhasil, pertunjukan pasti akan dibatalkan Bukan apa-apa Gu Kyo Gi melambaikan tangannya Tujuan kolga Fei adalah untuk menemui ku Bukan untuk merusak pertunjukan Mereka akan segera menelponmu Gu Kyo Gi tidak salah menebak Sebelum dia meninggalkan hotel Chen Dodo menerima telpon dari Fei Xiaobin Di telpon, Fei Xiaobin bertanya sambil tersenyum Saya katakan sebelumnya Bahwa saya ingin mengundang Nonagu untuk makan malam Apakah anda punya waktu untuk menjaga Nonagu? Chen Dodo membuka pintu mobil dan masuk ke kopilot Dan berkata dengan marah Tuan Fei, anda juga serang toko nomor satu yang terkenal di New York Agak tidak pantas menggunakan trik semacam ini Untuk menargetkan keluarga kita Keluarga Kyo Gi Fei Xiaobin berpura-pura bodoh Oh, Nona Chen Apa yang anda bicarakan? Kami sangat mengagumi Nonagu Bagaimana anda bisa menggunakan trik apapun untuk Nonagu? Chen Dodo tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya Dan bertanya terus terang Jika anda seorang pria Apakah anda membeli tempat untuk pertunjukan kami? Ya, Fei Xiaobin mengaku tanpa ragu-ragu Tempat itu memang dibeli oleh perusahaan di bawah perusahaan kami Dan sejujurnya Tempat itu terakhir direnovasi setahun yang lalu Menurut kami, agak berbeda Sudah ketinggalan zaman Jadi, kami akan menginvestasikan banyak uang untuk meningkatkan sepenuhnya Nonagu adalah bintang internasional Kita tidak boleh membiarkan dia menderita sedikitpun Jadi, tolong yakinlah Setelah pembangunan tempat kami selesai Kami akan meminta Nonagu Untuk datang ke konser sesegera mungkin Dan saya berjandi Bahwa kami tidak akan mengenakan biaya sepersenpun untuk tempat tersebut Chen Dodo mengertakan giginya dengan marah Menekan amarannya dan bertanya Tuan Faye, mari kita buka jendara atap dan berbicara dengan fasi Dan Anda dapat memberitahu saya Bagaimana kami dapat memastikan Bahwa pertunjukan kami akan diadakan sesuai jadual Senyum dan berkata Bukan tidak mungkin untuk menahannya sesuai jadual Tetapi, kami telah menginvestasikan banyak tenaga Dan sumber daya material untuk mempersiapkan peningkatan Dan banyak pertunjukan telah ditunda di masa depan Dan kami juga telah banyak memberi kompensasi Chen Dodo berkata dengan dingin Saya tidak dapat mengambil keputusan tentang hal ini Saya ingin meminta instruksi Nonagu Dan saya akan membalas Anda nanti Oke, Fisio Win berkata Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik Chen Dodo menutup telepon dan bertanya kepada Bu Kyogi Kyogi, bagaimana menurutmu? Apakah aku berjanji padanya atau tidak? Bu Kyogi berkata Saudara Ye Chen akan datang ke New York sebentar lagi Mari kita pergi latihan dulu Saya akan menelpon saudara Ye Chen pada siang hari dan menanyakannya Kita lanjut lagi ke bab 4.225 Pukul 9 pagi Ye Chen naik helikopter dan tiba di raung bis New York Pesawat terbang langsung ke fila mewah yang disewa oleh Wan Po Jun Dan Wan Po Jun, Hanzo Hattori dan seorang ayah dan anak keluar untuk menyambutnya Ketika Hattori Hanzo melihat Ye Chen Dia sangat gugup Dan dia merangka maju dan membukukan dengan cepat dan berkata Tuan Ye Berikutnya adalah Hattori Hanzo, kepala generasi Ninja Iga Saya tidak tahu anda ada di dalam New York sebelumnya dan beberapa banyak tabrakan terjadi Tolong maafkan saya Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan Demi kamu dan nona itu yang pernah pergi ke gunung Ye Ling Untuk membantuku, aku akan melepaskan apa yang terjadi sebelumnya Tetapi mulai sekarang, kalian Ninja Iga Semuanya harus dilakukan Patuhi sepenuhnya perintah saya Saya akan memberi anda rumah yang bagus di Amerika Serikat Dan anda seharusnya tidak berpikir untuk kembali ke Jepang Ya, ya, ya Hattori Hanzo mengangguk dengan hormat Dan Karena dia merekam video di mana Dia mengaku melakukan serangan teroris Dia sudah mengerti bahwa Jepang pada dasarnya tidak mungkin untuk kembali Dan dia harus melepaskan hati besinya Dia mengikuti Ye Chen Dan dia tidak tahu jalan keluar apalagi untuk Ninja Iga Lagi pula, di mana lain yang hanya beberapa ratus meter dari villa ini Seluruh keluarga Fei memeras otak untuk mencari keberadaan Ninja Iga Tetapi mereka tidak bermimpi bahwa Iga Ninja akan berani melakukannya jauh-jauh dari Jepang di bawah matanya sendiri Ye Chen sangat puas dengan sikap Hattori Hanzo Mengangguk dan berkata kepada Wan Po Jun Po Jun, bagaimana kedua orang itu? Wan Po Jun berkata Tuan Ye, kedua orang itu telah digantung di ruang bawah tanah sepanjang malam Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan Pergi Pergi dan lihatlah Ketika mereka berempat Dagang ke ruang bawah tanah Fei Hou Yang dan Kiao Fei Yun hampir kelelahan Keduanya menggantung di udara Dan mereka belum bisa makan atau minum Kekuatan fisik, stamina, dan energi mereka sudah kelelahan Terutama Fei Hou Yang Karena dia datang lebih awal dan digantung untuk waktu yang lama Pergelangan tangannya terkilir dan rasa sakitnya menusuk Melihat Ye Chen datang Keduanya gemetar ketakutan Fei Hou Yang tahu bahwa Ye Chen tidak bisa melepaskannya Tapi dia masih menangis dan berkata Tuan Ye, tolong tunjukkan las kasihan dan biarkan aku pergi Apapun yang terjadi Berapa banyak uang yang anda inginkan Saya akan memberi anda sebanyak yang anda bisa Ye Chen melambaikan tangannya Oke, Fei Hou Yang Tidak perlu mengatakan ini Selamatkan dirimu dari kekuatan fisik Fei Hou Yang masih menangis dan memohon Tuan Ye, saya mohon Anda dapat memberi tahu saya berapa banyak Keluarga Fei pasti akan memuaskan anda Ye Chen berkata dengan dingin Fei Hou Yang, mulai sekarang Jika aku mendengar kata memohon lagi dari mulutmu Aku akan membiarkan seseorang Menurunkan sebagian dari tubuhmu Sampai aku menurunkanmu Menjadi orang yang hanya diusir kepalamu Tersisa sejauh ini Fei Hou Yang sangat ketakutan Sehingga dia hanya bisa tutup mulut Pada saat ini Ye Chen menanap Kyo Fiyun di sampingnya lagi Dan bertanya dengan dingin Kamu adalah Kyo Fiyun Apakah kamu tahu bahwa Aku telah lama mencarimu Kyo Fiyun menggigil ketakutan Dan bertanya dengan gugup Kamu, siapa kamu Seperti aku tidak menyinggungmu Ye Chen tersenyum dan berkata Kamu mungkin tidak menyinggungku Tapi aku telah menyinggungmu Kyo Fiyun bertanya dengan ringgung Maaf, saya, saya tidak mengerti Ye Chen menatapnya tersenyum dan berkata Saudaramu, Kyo Fiyun Aku membunuhnya Mendengar ini Ekspresi Kyo Fiyun langsung ngeri Dia tahu bahwa Apa yang paling dia takuti telah terjadi Oke, sampai disini dulu video kali ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah mengikuti video saya Mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus Sampai ketemu lagi See you Terima kasih telah menonton!